Ibu, Tegu tidak tahu bagaimana ayah, jadi Tegu tidak bisa menggambarnya, Bu. Oh, kalau begitu, kamu menggambar ibu saja ya? Ya, ibu. Eh, kembali, bu, kuk, kuk, kembali, kuk. Kembalikan, bu, kuk, kuk, kembali, kuk, kuk, kembali, kuk, kuk, kuk. Eh, kamu ini anak laki-laki, mengapain kamu dari anak perempuan? Bapak boleh tahu? Emang kenapa? Kamu kan tidak punya ayah. Jangan bilang, aku tidak punya ayah. Kalau ayah kamu ada, mana ayah kamu? Sekali lagi kamu bilang kayak gitu, aku dorong kamu ya. Coba aja kau berani. Jangan tidak. Terima kasih. Kalau kamu berantem lagi, ibu gak mau menguafin kamu. Aduh, 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 ibu. Iya, ibu. Sekolah kamu gak berantem lagi. Kalau kamu nakal lagi, ibu pukul kamu lebih kelas. Aduh, aduh, ibu. Iya, ibu. Aku gak berantem lagi. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat berantem. Aduh, aduh, ibu. Ia yang menjadi kebunduan, ibu. Katanya, ibu ada haram yang tidak punya ayah. Ibu, ibu bukan ada haram, ibu. Ibu bukan ada haram. Ibu, ibu bukan ada haram, ibu. Bilang, ibu. Bilang. Ada, sayang. Aku punya ayah. Kalau teguh punya ayah, dimana ayah teguh? Kenapa aku tidak pernah lihat, ibu? Kenapa? Bu, kenapa ayah nanti ngasih sama kita, ibu? Kenapa, ibu? Bu, teguh punya ayah, ibu. Tegung gak mau ditawar orang-orang, ibu. Bu, bu. Bu, maaf bertemu, ibu. Bu, bu, bu. Bu, tapi aku tidak membuat bunang angin. Maafin tentu, ibu, ibu. Bu, bu, bu. Aku tidak, aku hanya bayang. Aku sudah cukup. Masa orang kita hidup. Kalau mas masih sibuk dengan pekerjaan, semestinya gak perlu repon nemeni aku ke rumah sakit untuk check up. Minta tolong supir saja kan sudah cukup. Sayang. Sudah lama orang tolong punya cucu, setelah sekian lama menunggu, akhirnya kamu gak nunggu juga. Jadi sekarang aku mau jaga kamu dengan ekstra hati-hati. Bela? Kamu kenapa Bela? Hah? Aduh Pak, kenapa bisa seperti ini Pak? Bagaimana keadaan mereka? Sudah lama. Saat ini bukan saat kita untuk cemas. Kita tunggu saja hasil dokter. Yang penting kita sekarang berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Lihatlah melindungi mereka. Dok. Dok. Bagaimana kondisi anak dan menantu saya? Apa luka-lukanya parah? Gak apa-apa. Luka mereka tidak terlalu serius dan juga tidak terlalu membahayakan. Lalu kandungan menantu saya gimana dok? Maaf. Kondisi menantu bapak dan ibu sangat lemah. Sehingga membuatnya keguguran. Dan kami telah mencoba menyelamatkan bayinya, tapi tidak berhasil. Cucu saya. Cucu saya. Mam. Udah. Tenang, Mam. Tenang. Kita harus menerima keadaan ini. Toranga dan... Dela masih muda. Pasti mereka nanti bisa mempunyai keturunan lagi. Maaf, bapak dan ibu. Sepertinya kondisi itu sangat kecil sekali. Memangnya kenapa dok? Karena menurut si diagnosa kami, kondisi ibu bela mempunyai tekanan darah rendah. Dan tidak akan bisa mengandung lagi. Apa sih, bapak dan ibu? Pak. Jadi kita tidak akan punya penerus keluarga. Bapak. Anak-anak, besok adalah hari ibu. Sekarang, bu guru akan mengajarkan kalian menyanyikan sebuah lagu. Setelah pulang sekolah nanti, di rumah kalian harus mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu kalian. Dan menyanyikan lagu yang ibu ajarkan ini. Mengerti anak-anak? Mari ibu. Satu, dua, tiga. Kasih ibu kepada beta. Kasih ibu kepada beta. Heus. Tidak tertinggal sepanjang masa. Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Tak harap kembali